Intro Ini kan mamanya penyanyi, bapaknya dari dunia fighting Tadi bilang, ini kadang-kadang kita juga suka beda dalam hal mendidik anak, pendekatannya beda Kalau Mas Willy lebih ke arah disiplin tadi ya Disiplinnya gimana? Disiplin dalam hal apa tuh yang penting? Mungkin saya terlalu tegas Terlalu tegas Tapi khususnya sama laki ya Laki aja Ya karena laki-laki itu menurut saya harus lebih maju ya daripada perempuan ya Oh iya dong Kalau mama, kalau mama? Enggak juga, perempuan juga harus maju Oh iya sih Benar, benar Kalau mama pendekatannya lebih pendekatannya pada apa? Karena saya setiap hari sama dia Wajar kalau misalkan dia bilang saya agak cerewet ya Tapi saya rasa cerewet saya dikit kok gak banyak ya Lebih kepada apa cerewetnya? Tentang apa? Mungkin kayak kalau dia itu kan suka agak sedikit Kalau saya seneng rapi, disiplin Di rumah itu harus bersih Dia kadang-kadang agak-agak slordah gitu kan Oh slordah Sudah di pet, kemudian dia sendal sembarangan Nah itu saya cerewet disitu Ini papa sama mamanya sering ini gak sih beradu argumen Tentang bagaimana cara yang terbaik untuk anak gitu? Ada gak sih sering? Enggak sih, hal penting aja Oh hal penting aja? Yang udah inti, yang udah gak bisa ditangani oleh anak-anak Baru saya maju sama-sama Oh gitu, oke Kalau kamu Leon Apa yang kamu pelajari dari papa? Apa yang kamu pelajari dari mama? Yang pelajari dari papa yang jelas apa ya? Disiplin papa Disiplinnya papa? Dua-duanya sama sih Sama-sama disiplin? Hampir-hampir mirip sifatnya Oh sebetulnya hampir-hampir mirip sifatnya? Kerja keras gitu Kerja keras Mawa anaknya menjadi orang sukses Kamu bangga gak sama orang tua kamu? Jelas bangga lah Siapa sih yang gak bangga punya orang tua? Saya hebat Terima kasih semangat dong Terima kasih Kesehatan kita main gengs Buat mereka bertiga ya Untuk saling mengenal juga Kita mau tanya-tanya, jawab Kita cocokkan jawabannya Apakah gak boleh nyontek ya pak? Ma, gak boleh nyontek Oke pertanyaannya Siapakah? Nama sahabat yang paling dekat dengan Leon? Siapa yuk? Eh papa gak boleh nyontek Cowok cewek Cowok cewek pak Cowok cewek lebih bagus Eh bukan pacar Kalau pacar kita udah tau Bukan pacar Bukan pacar ya Oke Coba satu Dua Tiga Tunjukkan Bagas Bagas dan Fausan Fausan dan Bagas Eh bener Oh ada kike nya sih itu pacar Oke sekarang buat Leon ya Dan mama papa juga tulis Leon tau gak di umur berapa Papa kamu itu mulai belajar Seni bela diri Dan di umur berapa Mama kamu itu mulai nyanyi Nyanyi secara profesional Maksudnya siapa Orang tuanya nih Ini jawab juga Jadi supaya kita cocokkan Leon tau gak Mama tulis Saya ini jawab juga Iya Leon umur berapa Papa belajar pertama kali bela diri Umur berapa Kalau mama pertama kali nyanyi profesional Itu umur berapa Oke coba liat Tujuh belas tahun mama Dari SD papa Oh tujuh belas bener mama Papa Papa umur berapa Iya papa Lima belas tahun SMP berarti ya Oke Hampir bener Oke Oke Sekarang kita tanya Kepada mama Dan papa Mama dan papa tau gak Sudah berapa bulan sekarang Leon jadian sama Kike Iya Mamanya Mamanya nulisnya pake Aku tau pasti Satu Dua Tiga Wow Bener Sembilan bulan Kita lagi lahiran Kok pada tau sih Kok bisa pada tau sih Karena Kita ngikutin Sejak Waktu Dari awal Dia selalu lapor Ini pacar pertama nih Pacar pertama Yang Yang betul-betul Bikin dia Jatuh cinta banget Oh gitu Kalau pertama kali Ada cewek-cewek yang di atasnya Dari umur berapa mas 15 Oh 15 udah ada Oke lanjut Oke Ini apa nih Oh Ini sekarang buat Mama dan Papa Apa tempat liburan Favorit Leon Oke Jangan tulis dari Satu Mayan ya Bukan Anak 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 Oh coba tunjukkan Bali Bali Mall Papa mungkin bener Di Bali tapi di mall Terima kasih tubuh tangan Terima kasih banyak sudah hadir Mama Terima kasih Leon sudah hadir Mama terima kasih hadir Sukses buat kalian semua Semoga anak-anaknya juga Semuanya kira-kira mengikuti jejak Mama papanya Terserah Terserah Selama positif Selama positif Oke Nah abis ini kita juga akan menuju ke cowok ganteng satu lagi Yang sudah nunggu-nunggu saya dari tadi di pojok sana Jangan kemana-mana tetap di Rupi Terima kasih telah menonton